Ketegan Ketegan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Ketegan merupakan salah satu desa yang berhasil menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan indah, serta kerukunan antarumat. Hal ini tidak lepas dari berhasilnya Muhammadiyah dalam menciptakan kerukunan antarumat, serta peran penting Muhammadiyah dalam segi pendidikan, sosial, lingkungan, dan juga berhasil merangkul para generasi muda dalam memajukan desa Ketegan. Pada hakikatnya memang Ketegan ini memang unik. Sejak zaman dulu belum ada komputer, belum ada televisi, masih hitam putih, dan Ketegan sudah diroknya memang luar biasa. Pemuda-pemuda pada waktu itu digerakkan oleh Bapak Soleh Hamid, Bapak Yusuf Untung, terutama Bapak Yai Yaji Muhammad Tagrid. Semuanya itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kita ketahui dulu kampung kita itu mayoritas bukan Muhammadiyah. Tetapi sejak datangnya Bapak Soleh, Bapak Anton Suyono, Bapak Muhammad Tagrid, Bapak Yusuf Untung, dan Ketegan ini pasarnya Muhammadiyah, tempatnya Muhammadiyah. Generasi muda tumbuh begitu cepat, kemudian kegiatan-kegiatan begitu padat, hingga zaman sekarang, giranya tetap pemuda Muhammadiyah, NA, Nasihatullah Asia, tetap berkairah, tidak suruh. Bahkan dulu pernah Ketegan ini adalah basisnya Muhammadiyah. Bahkan di cabang pun, di cabang pun masih kalah dengan ranting Muhammadiyah Ketegan. Sampai saat ini pun kegiatan daripada pemuda dan NA, dalam kesibukan yang sangat luar biasa, mereka itu masih tetap mengadakan kegiatan-kegiatan semacam kajian rutin, kemudian kelompok-kelompok pengajian, kegiatan-kegiatan keadamaan, TPK, dan lain sebagainya. Muhammadiyah ranting Ketegan dalam menciptakan Islam yang berkemajuan, selalu berusaha mengikut sertakan para generasi mudanya. Yang tergabung dalam organisasi pemuda Muhammadiyah dan Nasihatullah Asia Ketegan dalam setiap agenda kegiatannya. Hal tersebut dimaksudkan, agar para generasi muda Muhammadiyah mampu menjadi kader yang terdepan sebagai upaya terciptanya Islam yang berkemajuan. Alhamdulillah, pada tahun belakangan ini, berapa tahun yang telah kita lalui, kita sudah merasa ada jalanan yang bagus, jalanan komunikasi yang bagus, sehingga perjalanan di dalam menumbangkan Muhammadiyah di ranting kita, sudah ada kerjasama yang bagus antara PRM, PRA, NA, maupun pemuda Muhammadiyah. Sehingga di dalam kegiatannya itu semua tercover, mulai dari bapak, ibu, anak laki, anak perempuan. Baik itu di dalam bidang pertama, misalkan ada kegiatan hidup perban, bapaknya ikut, ibunya ikut, pemudanya, NA-nya, semuanya ikut kotong-koyong, bagaimana cara mensukseskan perban tersebut. Terus ada kegiatan BHBI, misalkan pengajian umum. Ibu-ibu juga ikut terlibat, ibuku juga bagaimana caranya mengkoordinasi anak-anak NA, sedangkan bapak-bapak dan pemuda menyiapkan segala kegiatan yang dibutuhkan oleh kegiatan pengajian tersebut. Sehingga di dalam suatu kegiatan apapun, di ranting kita itu sekarang sudah terjalin harmonis. Bekerjasama yang api antara pemuda, antara NA, ibu Aisyah, maupun... Oleh karena itu, kami harapan daripada pimpinan ranting komediah saya pribadi, mudah-mudahan kerjasama ini terjalin dengan mesranya semakin baik, semakin tahun, semakin baik, sehingga di dalam kita mengisiarkan agama Islam di dalam kampung kita agar berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di generasi berikutnya juga demikian, sehingga di dalam kampung kita akan sesuatu tercipta, yaitu kampung yang bat batun, toib batun, warobun kofur, sehingga kemaksiatan jauh dari kampung kita, sedangkan yang ada di kampung kita, yaitu kampung yang toat kepada Allah dan Rasanya. Itu diharapkan kami. Harapan pimpinan ranting Muhammadiyah Ketegan dalam mengajak para generasi muda dalam kegiatannya, agar para generasi muda mampu menjadi kader-kader yang terdepan, sehingga mampu meneruskan dakwah, amal usaha pimpinan ranting Muhammadiyah Ketegan di masa yang akan datang. Muhammadiyah ranting Ketegan dalam dakwahnya memberikan kegiatan pengajian rutin, sholat subuh berjamaah, dan ikut serta dalam kegiatan pengajian pemuda dan nasyatul Aisyah Ketegan. Kegiatan dakwah ini bertujuan untuk menguatkan uhwa terhadap warganya, dan juga dapat meningkatkan ilmu agamanya, sehingga warga Muhammadiyah mampu menciptakan lingkungan yang agamis. Muhammadiyah ranting Ketegan dalam dakwahnya juga memberi perhatian khusus kepada para anak-anak kader masa depan. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi PRM dalam mengelola TPK Ketegan. Hal ini bertujuan agar para anak-anak kader Muhammadiyah terus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam setiap kegiatannya. Muhammadiyah ranting Ketegan memberi perhatian besar dalam hal pendidikan, serta berkomitmen pada pendidikan di usia dini. Hal ini dibuktikan dengan mendirikan pendidikan usia dini TK Aisyah Ketegan. Hal ini bertujuan agar para kader-kader matahari kecil mendapatkan ilmu yang baik secara islami dan berakhlak mulia di usia dini, agar mereka mampu menjadi penerus bangsa. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah ranting Ketegan berfokus pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan, pengobatan gratis, senam pagi, serta cek kesehatan gratis. Muhammadiyah ranting Ketegan berupaya mengajak masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan penghijauan dan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Juga kemarin itu juga kegiatan yang cukup luar biasa juga, kita menggandeng dari Yuripinan Jabang dan Yuripinan Ranting Aisyah Ketegan, bergerak sama dengan salah satu AU juga kita, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yaitu Pengujuan Kampung. Hasilnya bisa kita lihat sendiri bagaimana semua unsur dan elemen yang mengharapkan itu terlibat dan terjun berjam-wakti di situ. Sekarang sudah kita bisa lihat di titik-titik berjalan nanti, cari protokol karmu kita berdekan, ada yang taumatnya sudah berbuang, ada yang telnya, misalnya masjid itu sudah berbuang. Seperti itu. Jadi, semua kegiatan, semua agenda, semua program kerja di BINAN Ranting Muhammadiyah Ketegan, itu akan sering dan selalu bergadeng Pimpinan Aisyah Ketegan, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Ketegan, dan meminta BINAN SIATUR Aisyah Ketegan Ketegan. Dari masyarakat oleh Muhammadiyah Ketegan untuk masyarakat. Dengan banyaknya kegiatan serta amal usahanya, Muhammadiyah Ranting Ketegan hadir untuk mencerahkan umat, serta dapat mewujudkan Islam yang berkemajuan bersama para generasi muda. Sampai jumpa di video selanjutnya.